Masih takut? Channel didismon karena konten berulang. Gak usah takut. Yuk kita akan pahami dulu apa sih maksudnya konten berulang atau konten yang digunakan ulang di Youtube kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Banyak Youtuber pemula ini yang pusing banget tentang hal ini yang takut-takut terus dan gak mulai-mulai bikin konten. Baru mulai bikin konten A terus kemudian denger rumor bahwa channel seperti ini konten seperti ini gak bisa dimonet karena akan kena konten berulang akhirnya gak jadi. Nah informasi si pangsir di luar sana mungkin harus kita bedah dan harus kita pahami dari website resmi Youtube terlebih dahulu. Dari website resmi Youtube sendiri ya teman-teman. Nah sekarang langsung aja saya buka langsung website resmi dari Google ya dari bantuan Youtube. Konten berulang itu konten seperti apa sih? Konten berulang itu disini statementnya adalah seperti ini. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Ya jelas. Jadi kalau video kalian itu mirip semua terus penonton sulit untuk membedakan video yang A dan B dan C ini akan masuk ke kategori konten berulang. Tapi bukan berarti judul dan thumbnail sama kena ya tapi lebih kepada keseluruhan. Mulai dari judul, kemudian dari thumbnail, kemudian dari isi video. Kalau misalnya judul sama terus kemudian thumbnail mirip, isi video beda total ya kalian nggak akan kena konten berulang. Karena yang kalian bahas adalah cara yang berbeda. Nah misal kalian memasak rendang. Misal hari ini akan memasak rendang sapi, mungkin rendang ayam dan lain sebagainya. Itu kan merupakan sebuah hal yang berbeda. Yang mana ini tidak bisa dijanggap sebagai konten berulang. Apalagi resep makanan kan, resep masakan kan, mungkin resep kayak sayur asem. Hampir semuanya mirip, bahan-bahannya pun mirip. Apakah itu akan kena konten berulang? Jawabannya nggak. Setiap apapun yang kalian rekam sendiri dengan kamera HP itu akan sedikit kemungkinan untuk kena konten berulang. Lalu sekarang di sini kita perhatikan lagi ya teman-teman ya. Contoh konten yang layak dianggap untuk monetisasi. Ya intro dan outro itu sama semua setiap video. Nggak apa-apa, itu masih layak. Tapi kalau sebagian besar video kalian itu beda, nah itu tetap aman. Jadi nggak usah khawatir gara-gara intro, kena dismount dan lain sebagainya. Itu bohong, itu hanya hoax belaka. Nah sekarang konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang ada tampilkan, itu tidak masalah. Jadi ketika kalian membahas tentang mobil-mobilan misal. Nah sekarang mobil mungkin Xenia, besok mobil Avanza. Kan ini kontennya mirip-mirip ya. Atau mungkin sekarang warna Avanza merah, Avanza biru. Tapi subjek yang kalian bahas di dalam video itu berbeda, itu nggak masalah. Meskipun urut-urutan penjelasan kalian hampir mirip dan hampir sama. Lalu kemudian klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Nah ini, ini yang masuk, yang ini yang diragukan oleh banyak orang. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek yang mirip diedit menjadi satu. Inilah yang banyak ditakutkan oleh orang, yaitu konten kompilasi atau dari video-video stock lainnya. Oke, saya akan berikan contoh langsung prakteknya aja ya teman-teman, biar kalian paham seperti apa sih poin ini dan kenapa kok ini banyak banget diragukan oleh orang lain. Ini akan saya buka di website kanfabjeh untuk mencontohkan kalian penggunaan video-video seperti ini yang diperbolehkan. Contoh, ketika saya akan menggunakan orang yang mengetik seperti ini. Idealnya kan seperti ini ya teman-teman ya. Idealnya saya akan menggunakan videonya seperti ini. Ya, clear. Nah sekarang, kita memang diperbolehkan dari sisi websitenya. Tapi, dari sisi Youtubenya, akan ada banyak kemungkinan orang yang menggunakan video yang ini, itu selalu ada kemungkinannya. Yang artinya, video kalian akan mirip satu sama lain dengan beberapa orang yang memang setara kebetulan menggunakan video yang sama. Nah, untuk itulah ada sebuah trik dan teknik cara editing yang membuat ini tidak kena konten berulang. Seperti apa maksudnya? Ya, yang pertama ada contoh, kalian zoom aja ya. Videonya seperti ini, kalian zoom. Nah, seperti ini. Jelas kalau seperti ini, tidak akan bisa sama identik dengan orang lain. Terus yang kedua, kalian bisa mainkan speednya ya. Contoh, mungkin ini durasinya 16 detik ya. Kalian bisa cepatkan jadi cuma 3 detik. Nah, untuk dikanva ini saya nggak tahu ya, apakah speednya bisa dipercepat atau nggak ya. Yang jelas, ini untuk contoh aja. Jadi, misalnya saya biasanya itu mengambil video-video seperti ini setiga detikan seperti ini teman-teman ya. Nah, 3 detik seperti ini, lalu kemudian saya plus lagi, saya cari video-video yang mirip seperti ini. Atau saya pakai video yang sama, namun di sini saya ambil angle yang berbeda. Ya, saya gedein seperti ini. Saya arahkan seperti ini, ya. Berbeda seperti yang tadi. Lalu di sini, saya akan ambil 3 detiknya juga. Jangan di awal. Saya random aja di tengah-tengah, seperti ini. Nah, saya bikin 3 detik juga, oke. 3 detik di awal, terus kemudian random 3 detik di tengah. Terus kemudian kalian acak aja susunannya. Nah, itu tentunya akan memperkecil kemungkinan video kalian itu akan sama dengan orang lain, meskipun sumber videonya sama dari sini. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan namanya kayak mungkin menaikkan kontrasnya, terus kemungkinan kalian juga mau menurunkan brightnessnya. Intinya kalian ubah-ubah, kalian tetap berikan editing-editing khusus di video kalian. Nah, kalau kalian pakai kanva, terus kalau kalian pengen simple aja, kalian bisa bikin seperti ini, ya. Nah, kalian bikin seperti ini, oke. Terus kalian tinggal pilih warna mungkin warna hitam aja deh. Lalu di sini, saya akan pilih transparasi seperti ini. Saya akan bikin seperti ini. Nah, warna ini dari video aslinya akan berubah menjadi sedikit lebih gelap, ya. Terus kemudian kalian juga bisa tambahkan elemen-elemen seperti ini. Misal, kayak yang gerak-gerak seperti ini, kalian taruh di pojok sini. Itu kan menjadi sebuah video yang memang akan menjadi sebuah video yang berbeda dari orang lain. Ya, pilihan ada di diri kalian. Kalian tinggal fokuskan dan agak sedikit ada extra editing sedikit-sedikit, ya, teman-teman. Balik lagi di masalah konten berulang. Nih, konten yang tidak layak untuk dimonetisasi. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya kalian sendiri. Seperti teks, situs feed, berita, dan lain sebagainya. Ya, kalian buka berita, kalian bacakan full dari awal sampai akhir isi berita itu, itu dilarang. Kemudian, lagu yang dimonifikasi, terus tempunya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, ini kayak cover-cover itu kayaknya nggak tahu deh apakah mereka masih layak dimonetisasi atau nggak sih. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk konten berulang yang mirip dan tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang rendah. Nah, video mirip, tapi kalian ini cuma komentar sedikit di video tersebut, itu akan tetap kena konten berulang. Jadi, misal kalian ingin membuat sebuah video reaction, tapi di situ, di gambarnya, kalian itu cuma kecil. Porsi kalian itu cuma di pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah. Kalian jarang ngomong, tapi full videonya itu menampilkan video aslinya sangat panjang. Itu akan kena konten berulang. Beda lagi, kalau wajah kalian setengah, setengah lagi video orang yang kalian reaction, terus kalian banyak ngomong, itu beda. Terus kemudian beda juga nih, suara udah pasti kalian hilangin kan? Terus kemudian setengah adalah wajah kalian, ekspresi kalian seperti ini. Lalu yang di paling atas, kalian bikin video aslinya meskipun kalian nggak ngomong, itu tetap diizinkan. Nah, konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Nah, jelas, clear. Dari statement ini sudah jelas dan sudah cukup sangat-sangat mendeskripsikan apa yang akan kita bahas. Kita mereupload konten orang lain tanpa ada perubahan signifikan. Suara kita biarkan. Video full gede di layar, kita pakai video orang itu. Porsi kita cuma dikit atau tidak ada sama sekali, itu jelas kena konten yang digunakan ulang. Jadi konten-konten seperti ini tidak akan bisa dimonetisasi. Kecuali ya itu tadi ya, konten reaction yang memang itu porsinya banyak ada diri kalian, banyak kalian berkomentar, suara aslinya kalian hilangi. Dan tentunya nilai video ini menjadi nilai yang berbeda dari video aslinya. Video aslinya kan mungkin video ya itu aja, video A misal. Nah, kalau kalian reaksi itu bukan jadi cuma video A, tapi video B yang membahas video A. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang namanya konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Semoga sampai sini tidak ada yang bingung lagi ya, dan tidak ada yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang mengakibatkan channelnya akan didemonetize atau gagal monet. Nah, ini juga biasanya terjadi pada channel-channel animasi mungkin mencocokkan kepala dan lain sebagainya, yang memang tidak signifikan untuk memberikan perubahan di masing-masing videonya. Ya, apalagi menggunakan cuplikan-cuplikan video lucu, yang itu videonya banyak digunakan orang lain, maka itu akan kena konten berulang ya. Bukan konten yang digunakan ulang, tapi kenanya ke konten berulang, teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri video ini, terus bagaimana solusinya yang sudah terlanjur kena seperti ini? Nggak usah panik, nggak usah bingung, kalian kalau mau hapus videonya, kalian hapus aja boleh. Atau kalian pakai YouTube Studio Editor, kalian potong konten-konten yang berulang itu, lalu kalian tambahkan suara kalian, tambahkan elemen-elemen sedikit, lalu kalian biarkan, itu nggak apa-apa. Atau mungkin kalian hapus, kalian bikin, dan kalian benerin lagi. Ingat, kalian gagal monet, itu kan kalian berarti sudah mempunyai views, kalian sudah mempunyai subscriber. Yang mana ketika kalian sudah mempunyai bekal ini, teman-teman, kalian itu enak banget deh. Kalian tinggal bikin aja video baru, maka akan kalian tidak harus mulai dari nol lagi. Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati buat teman-teman semua yang gagal monet karena di dismod. Karena apa? Kalian bisa mengulanginya, memperbaikinya, tanpa harus mengulang lagi dari nol. Semoga video ini bisa menerima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.